Puluhan rumah di RT10 RW02 Kelurahan Tugu, Cimanggis, Depok terendam air setinggi sekitar 2,5 meter. Luapan air ini berasal dari jebolnya Tanggul, Kalilaya yang lokasinya lebih tinggi dibanding permukiman warga. Akibatnya, 21 kepala keluarga harus mencari tempat tinggal sementara karena rumah mereka terendam bahkan ada juga yang rusak di sapu luapan air. Seorang warga, Iwan, mengungkapkan luapan air yang menyebabkan Tanggul jebol terjadi sekitar pukul 22 Senin malam setelah hujan deras mengguyur sejak sore hari. Jamat Cimanggis, Usman Haliana, mengatakan normalisasi dan perbaikan Kali sudah dilakukan sejak 3 bulan sebelumnya. Dengan jebolnya Tanggul, perbaikan akan secepat mungkin dilakukan kembali. Sedangkan Lurah Tugu, Supardi, mengatakan jebolnya Tanggul yang juga mengakibatkan jembatan di atas Kali Cijantung Roboh membuat transportasi warga menjadi lumpuh. Dia berharap pemerintah segera turun tangan agar aktivitas warga bisa normal kembali. Dari Depok, Angga Pahlevi, Postkota TV melaporkan. Dari Depok. Dari Depok. Dari Depok. Terima kasih.